Memang sampai sejauh ini, Polda Jambi masih menangani ada 10 perkara pembakaran lahanan hutan dan sudah menahan 22 tersangka dan seluruhnya atas nama perseorangan. Belum ada yang atas nama perusahaan ya, Tom? Betul. Rahma, dan menurut Andri tadi, bahwa bandara sudah mulai beroperasi. Nah, ini salah satu menjadi indikasi bahwa pekatan asap di sana sudah mulai menipis ya. Betul sekali. Dan perlu diketahui juga, Rahma, bahwa dari paperan kabut asap ini sudah ada 27 ribu warga di Kota Jambi ini yang terkena ispa. Nah, khawatirkan ya, Tomi. Khawatirkan. Baik, informasi selanjutnya masih soal kabut asap. Penggunaan masker merupakan salah satu langkah antisipasi untuk menghadapi debu atau kabut asap. Namun, pemilihan masker yang tepat dan sesuai situasi yang dihadapi menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Indonesia sangat mengganggu aktivitas warga. Paparan kabut asap dalam waktu yang lama berdampak negatif bagi kesehatan. Karenanya warga diimbau mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah dan instansi terkait juga telah membagikan masker untuk warga. Masker yang dibagikan dan umumnya digunakan warga adalah masker bedah. Masker ini cukup tipis dan mudah dipakai. Sayangnya masker ini tak cukup efektif, mencegah masuknya partikel berbahaya dalam kabut asap melalui sistem pernafasan manusia. Seharusnya, masker yang sesuai untuk menangkal debu atau kabut asap adalah masker perlindung pernafasan atau respirator rimas. Masker ini mampu menangkal partikel berbahaya dalam kabut asap hingga ukuran di bawah 5 mikron. Masker yang dianjurkan biasanya kita pakai satu masker yang namanya N95 seperti yang tertera ini. N95 ini bisa memproteksi seluruh penyakit airborne infection, terutama yang berterbangan di udara. Termasuk saat ini yang terjadi di Sumatera yang begitu hebat yaitu asap. Paparan kabut asap dalam jangka waktu yang lama berakibat gangguan kesehatan manusia seperti gangguan infeksi saluran nafas atas dan infeksi mata. Untuk jangka panjang berpotensi memunculkan penyakit kanker paru-paru dan gangguan kecerdasan terutama pada anak-anak. Yang tak kalah penting selain mengenakan masker, warga yang terdampak kabut asap juga diimbau menjaga kondisi kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, serta menjaga pola hidup sehat. Dan untuk jenis masker sekali pakai atau disposable mask seperti ini memang dianjurkan untuk dipakai hanya sekali dengan batas waktu pemakaian maksimal 1 hari. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa respirator mask atau jenis masker seperti ini N95 memiliki daya proteksi yang lebih baik. Dengan kata lain, daya proteksi bisa mencapai 95%. Dari Salulindu, Bayu Wicaksono melaporkan untuk NET.